Halo guys, kembali lagi di channel GoLightTrick. Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial, yaitu cara membuka WhatsApp web di smartphone Android kita. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi, untuk membuka WhatsApp web di smartphone Android kita, caranya sangat mudah. Nah, di sini saya sudah memiliki akun WhatsApp, di mana akun WhatsApp ini akan saya buka di smartphone yang ini. Oke, jadi untuk membuka WhatsApp web menggunakan smartphone Android, caranya sangat mudah. Jadi, di sini kita buka aplikasi browser untuk membuka WhatsApp webnya. Aplikasi browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Langsung saya buka aplikasi browser Google Chrome. Kemudian, setelah aplikasi browser Google Chrome-nya terbuka, selanjutnya di pencarian di sini, silakan ketikkan yaitu WhatsApp web. Oke, di pencarian di Google Chrome, silakan ketikkan yaitu WhatsApp web. Lalu, kita cari. Kemudian, setelah muncul seperti ini, kita pilih yang pertama, yaitu web.whatsapp.com. Kita pilih yang ini. Kemudian, kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita klik titik 3 di pojok sebelah kanan atas. Di sini, kita klik titik 3 di pojok sebelah kanan atas. Kemudian, di sini, silakan centang pada situs desktop. Oke, klik titik 3. Lalu, kita centang pada situs desktop. Kemudian, kita tunggu sebentar. Kemudian, kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada QR kode. Jadi, QR kode ini akan kita scan melalui WhatsApp yang ada di sini. Nah, oke, kita buka dulu WhatsApp yang ada di sini. Kemudian, setelah kita beralih pada WhatsApp yang ada di sini, selanjutnya, untuk scan QR kode yang ada di WhatsApp webnya, kita klik titik 3 yang ini. Kemudian, selanjutnya, silakan klik itu perangkat tertaut. Oke, klik perangkat tertaut. Kemudian, di sini, klik pada tautkan perangkat. Oke, silakan klik pada tautkan perangkat. Kemudian, selanjutnya, kita akan diarahkan pada scan QR seperti ini. Lalu, kita arahkan kamera pada QR kode pada WhatsApp webnya. Nah, seperti ini, kita arahkan kamera pada QR kode yang ada di WhatsApp webnya. Nah, kita arahkan. Nah, otomatis akan diproses. Dan perhatikan, sekarang di smartphone yang ini sudah terbuka WhatsApp web. Dan akun yang ada di smartphone yang ini sudah terbuka di WhatsApp web kita. Perhatikan. Nah, perhatikan di sini, teman-teman. Akun WhatsApp yang ada di sini sudah berhasil kita buka melalui WhatsApp web melalui smartphone kita yang satu ini. Nah, perhatikan untuk history chattingnya. Di sini sudah sesuai sama persis seperti yang ada di akun yang ini. Kemudian, juga di sini kita bisa melihat status. Kemudian, juga bisa melihat kontak melalui icon tambah chat seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu kontak yang ada di akun WhatsApp ini. Oke, jadi dengan cara ini kita bisa membuka WhatsApp web melalui smartphone Android kita. Kemudian, bagi teman-teman yang ingin keluar dari WhatsApp webnya, teman-teman tinggal klik titik 3 yang ini. Klik titik 3, lalu klik pada keluar. Jika ingin keluar dari WhatsApp webnya. Oke, jadi dengan cara ini teman-teman bisa membuka akun WhatsApp teman-teman di smartphone yang lain. menggunakan WhatsApp web. Jadi, itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan hari ini yaitu cara membuka WhatsApp web di smartphone Android kita. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.